ya selamat siang teman-teman ini saya mau mencoba membuat video tentang Bajaringan apa sih yang dimaksud dengan Bajaringan atau orang bilang rangka atap Bajaringan jadi sebenarnya Bajaringan itu terdiri dari tiga jenis yang pertama itu ini kanal C atau orang Hai pusuknya atau kanal C Hai macam-macam orang bilangnya Hai yang kedua Hai Reng Reng Bajaringan ini sama beda-beda sampelnya ini merk Nusa Hai ini merk Nusa Hai yang ini merek Nasa ini ada beberapa merek-merek lainnya Wiram Matras Maxi ada juga sebenarnya Bajaringan itu yang umum Oh yang sudah dan nasional yang saya tahu itu taso-tasoh di Indonesia hampir Hai di semua wilayah ada taso-tasoh yang saya tahu lagi kencana kencana saya jual cuman posisinya enggak ada sampel yang potongan jadi itu saya hampir ini kita bicara tentang Bajaringan apa itu Bajaringan sebutan-sebutan di Bajaringan nanti kita coba satu persatu bahas oke Hai Bajaringan yang pertama kanal C Hai kanal C atau orang sebut pusuknya Hai jadi Bajaringan itu struktur baja yang dilapisi oleh ada seng ada kandungan galvanisnya sehingga sehingga lebih tahan karat ringan Hai terus Hai proses pemancangannya mudah cepat dan lebih murah Hai dulu orang pakai kayu kayu tersebut orang kadang kesulitan cari yang lurus cari yang bagus semuanya cari yang bagus ya artinya bagus sekarang kayunya tidak tidak retak apa-apa Hai tapi sekarang makin begini kayu Hai makin mahal Hai makin susah cari yang bagus Hai dan masanya sekarang ini kayu tergantikan oleh Bajaringan Hai ya Bajaringan banyak bisa digunakan ya sama seperti kayu lah bisa untuk atap mau bikin lak bisa bikin pager bisa macam-macam Hai Hai kanal C atau usuk itu Hai banyak jenisnya Hai yang sering orang pakai itu ukuran 75 ketebalannya 0,75 atau orang biasa nyebutnya 75-75 Hai selain itu juga ada yang ukurannya nah dan dimasuk 75 itu Hai Hai lebar ya Hai tujuh centi setengah Hai kali ketinggian ketinggian koreasi ada yang 4 centi ada yang 3 centi Hai ini betulan yang kita punya 4 centi hai 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 jadi umumnya memang orang yang ke-7,5 cm atau 75 mm ada juga yang ukurannya 80 mm untuk ketebalan macam-macam saya mau ambil sampel yang Nusa C7575 ini artinya lebar kanalnya 75 mm ketebalannya 0,75 nah ini ada lagi Nusa Steel C7575S itu apa bedanya nanti kita masih tahu apa bedanya ini juga ini hanya terkulis C75S nah ini kelihatan nggak C75S terus nah ini juga C7575 artinya speknya lebarnya 75 mm ketebalan 0,75 sama C7575 nah ini ada C7565 nanti saya masih tahu apa yang maksudnya 65 65 itu artinya ketebalannya dia 0,65 ketebalannya lebarnya 75 lebar kanalnya ketebalannya 0,65 nah ini merek Nusa nah ini merek Nusa dia tidak ada ketoknya tidak ada ketoknya jadi kita sebenarnya kalau secara mata tidak tahu apakah itu kebalnya 0,75 0,65 0,75 0,70 nah itu macam-macam jadi sebenarnya konsumen memang harus kalau untuk bajarnya dia harus lebih teliti yang bagusnya sih punya alat ukur nah ini nanti akan kita pakai ini alat ukur yang biasa ya untuk keakuratannya ya lumayan lah oke jadi C75 itu ada yang tebal 1 mm dibawahnya ada yang tebal 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 sampai dengan ada yang jual itu 0,50 nah biasanya semuanya itu tetap ada yang tulisnya 0C75 0,75 atau 0,75 atau 0,75 0,75 nah namanya orang bikin produk ya tetap itu bisa dibuat tapi ukuran yang tidak bisa bohong ukuran yang tidak bisa bohong oke contoh kita ambil yang Nusa Steel C7575 oke kita lanjut untuk pengukuran ketebalan berjaringan yang sama-sama tulisannya sama-sama tulisannya sama-sama 0,75 tapi memang ini ada pencam 0,75 ini 7575, 7565, 7575 kita coba ukur kita ukur yang selesai 7575 ya memang agak kurang baju 0,74 ukuran brilnya untuk baju ringan yang tertulis 7575 ok kita ukur yang tertulisnya 7575 case sorry susah nih tutup itu ini 0,70 ketebalannya jadi tidak 0,75 aslinya 0,70 untuk ketebalannya ok nah ini kita coba yang cuma tulisannya 0,75 musah still 0,75 berapa ketebalannya kalian lihat 0,63 nah 0,63 sekarang 0,75 ok 0,75 ya hanya tulisannya 75S 0,59 ya 0,59 ya 0,59 jadi ini ok ok kita coba merk yang lain ini merk maxi C7575 ada maxi C7565 ada Wirama Trust C7575 juga ok berukur nah C7575 maxi nah ternyata dia full benar-benar 0,75 ketebalannya thicknessnya 0,65 tidak tidak bohong dia ukurannya enak tebal sekarang maxi C7575 0,65 full juga 0,65 0,65 maxi berapi kurang lebih untuk merk maxi ini tetap dan ketebalannya sesuai ini ada sampel Wirama Trust C7565 kita coba lagi nah hampir sama merk Nusa tadi dia tidak full 0,75 tapi hanya 0,74 0,74 nah ini ada merk Nusa merk Nusa ini gimana ya mau saya ukur juga kurang merknya just ikeran merk merk ini tadi saya ukur yang katanya 0,75 itu saya ukur ini semuanya 0,75 untuk saya ukur nah saat ini 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 video sendirian ini video 0,66 0,66 0,66 jadi sebenarnya sebenarnya untuk baca ringan jangan tertipu harga harga boleh murah harga atau lebih mahal orang menyebutnya sama-sama 0,75 0,75 cuma harganya beda kok 0,75 ini lebih mahal di toko ini itu sebenarnya hanya bisa membuktikan dengan ala kukul ketebalan dilihat dengan mata tidak kelihatan tapi dengan alat ukur ini paling tidak paling tidak orang bisa memberikan data tidak hanya harga kalau rang hampir semuanya sama rata-rata 3,5 ketinggiannya ketebalannya 0,4 0,45 sedang merek tapi kalau rang enggak begitu perbatangnya harga-harga sekitar Rp34.000 Rp35.000 Rp36.000 perbatang panjang 6 meter kalau pelajar ringan yang benar-benar ketebalannya 0,75 untuk wilayah Jogja itu rata-rata Rp78.000 Rp79.000 Rp80.000 Rp81.000 bergantung merek nah tapi apakah C75 itu benar-benar 0,75 ketebalannya nah hanya alat ukur yang tahu karena kadang toko pun tidak bisa di apa ya dipegang kebenarannya bilangnya 0,75 tapi belum tentu itu 0,75 jadilah konsumen yang pandai yang cerda jangan tertipu harga tertipu kata-kata tertipu tulisan tapi diukur benar-benar berani enggak tokonya diskette nah gitu jadi kurang lebih seperti itu untuk video apa ya namanya bukan tutorial juga sedikit berbagi jika ada komen yuk kita bahas bersama kita berbagi informasi silahkan komen di bawah ya terima kasih selamat siang